Tersangka ini memang berpindah-pindah sesuai yang disampaikan Bapak Direktur tadi menggunakan aplikasi Airbnb. Jadi pertama, tidak semuanya Airbnb, yang pertama mereka mengontrak di kawasan Greenwood di Tangerang Selatan, kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria, yang terakhir ini baru di sekitar dua minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen di M Residence di daerah Serpong, Dading Serpong, demikian. Kemudian tadi ada pertanyaan untuk hidup, hasil pendalaman masih sementara masih kami dalami, jadi menggunakan uang juga dari keluarganya, jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada padanya, ada sisa-sisa daripada tersangka ini, demikian. Untuk tersangka langsung ditahan sesuai dengan perintah Bapak Direktur tadi yang disampaikan, langsung ditahan dan akan kami laksanakan pendalaman lebih, lanjut lagi, demikian. karena ya memang menghindari petugas, takut ditangkap. Aplikasi terus juga sempat pakai uang juga kan, nah itu caranya dia berpindah, kan dia tahu nih kalau jadi DPO, itu gimana Pak, sampai dia bisa mengelabui dan mempersulit dari polisian Pak? Ya sebenarnya nggak mengelabui, ya hanya memang berpindah-pindah tempat itu secara random dan secara memang berjangka waktu yang sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini gitu. Jadi bukan memang mengelabui bagaimana, tidak, hanya memang secara berkala, temporari mereka berpindah-pindah tempat. Demikian. Keluarga tahu sebenarnya keberadaan dari yang bersangkutan ini, karena informasinya kan tadi ada uang dari keluarga yang diberikan ke Rihan dan juga Rihan ini, atau seperti apa Pak? Jadi tidak semua keluarga tahu keberadaan dari kedua tersangka ini, kan tetapi ada dari dulu riwayat peminjaman uang yang dilakukan terhadap keluarga, yang digunakan sekarang ini untuk selama mereka dalam pelarian ini, begitu. Jadi ada hanya beberapa saja yang tahu, tapi tidak semua keluarga tahu di mana mereka melaksanakan pelariannya ini, gitu. Terima kasih. Terima kasih.